Saudara, seorang bocah berusia 6 tahun di Namfalus, Desa Rainawe, Kecamatan Koba 5, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlahir berbeda dengan bocah pada umumnya. Alvaro Maubere, demikian nama bocah berusia 6 tahun tersebut, terlahir tanpa dubur. Di Makassar, waktu itu dia kasih dua opsi, Bali dan Makassar, kebetulan kita ada keluarga Jawa di Makassar, jadi kita pilihnya di Makassar. Jadi waktu kita pergi, sebelum ke Makassar kan ada di rumah sakit Yohana itu ada semacam busi masukkan di lubang anusnya. Jadi setiap tiga hari kan itu dikasih lubang anus itu pakai busi, jadi kita setiap tiga-tiga hari kita lakukan seperti itu. Terus sampai berapa bulan itu dianjurkan operasinya di 8 bulan. Setiap tiga hari kan kita rujukan ke Makassar, jadi kita pilih di Makassar, sampai di Makassar masih sempat dua harinya mau operasi, itu sehari ini kita masih pakai itu. Buatnya itu masih busi itu. Masih kasih masuk longgar-longgar begitu. Setelah dua hari kita rujuk ke rumah sakit. Pas mau operasi, semua sudah pasang, alat ini sudah pasang operasi. Ternyata waktu dokter mau operasi, lihat dia punya lubang anusnya itu tertutup. Anehnya karena barusan dua hari kita masih lakukan seperti yang tadi kita lakukan seperti yang tadi di busi, tapi pada saat mau operasi, tertutup. Akhirnya dari dokter ini Makassar bilang tidak bisa, karena jarak anus dengan lubang anusnya dengan itu ini berapa, dua sentri atau tiga sentri, jadi tidak bisa di operasi. Oke, ini sekarang kan ada dede doang dari Yeyaseng Puan Pasian ini kan mau datang dengan ya mau bersama-sama lah, bersama-sama bantu adik dede, adik Alvaro ini. Ini tanggapan dari keluarga seperti apa? Kita setuju. Setuju ya? Oke. Kondisi bocah berusia enam tahun tersebut menarik simpati dari Yayasan Ruang Pasien Indonesia untuk membantu. Alvaro. Ditemui di Danfalus di kediaman Alvaro Maubere, pengurus Yayasan Ruang Pasien Indonesia, Dede Da Silva, mengatakan pihaknya tergerak untuk membantu Alvaro setelah membaca biografi Alvaro yang diberitakan sebuah media online. Dede Da Silva mengatakan, atas persetujuan keluarga, pihaknya akan membantu biaya operasi Alvaro dan urusan administrasi lainnya hingga rumah sakit terujukan di luar Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. 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 Selamat siang.